Intro Saya ingin kasih kesempatan ke teman-teman yang bergabung di catatan Ajo sore hari ini Untuk bertanya, saya sudah dapat informasi sudah dikumpulkan ada banyak sekali pertanyaan Tapi saya ingin menyapa Pak Umar di Malaysia yang menyimak catatan Ajo dari Malaysia Silahkan Pak Umar untuk bertanya langsung Apakah sudah tersambung? Saya tahu ada banyak sekali pertanyaan Teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat Nanti kalau pertanyaan yang cukup banyak kesamaan Karena kita memilih-milih dari mana pertanyaan yang paling banyak memiliki kemiripan Sehingga bisa dijawab sekaligus Nanti kita akan pilih Pak Umar, apakah sudah tersambung? Belum? Kalau begitu saya akan bacakan saja pertanyaan yang masuk Ini dari Malaysia Bagaimana korelasi perilaku ekstremis dengan kemiskinan atau faktor ekonomi Selain doktrinisasi dan misreading dan misunderstanding tentang ayat-ayat Al-Quran Itu pertanyaan dari Pak Umar Boleh saya minta Proh Nasar untuk menanggapi Apakah memang ada korelasinya perilaku ekstrem ini dengan faktor ekonomi Selain tadi pemahaman yang keliru tentang ayat-ayat Al-Quran Proh Nasar dari Malaysia ini pertanyaannya Betul, saya ingin melihat bahwa persoalan terorisme itu sebetulnya lebih merupakan suatu akibat daripada sebuah sebab Jika kita ingin membereskan masalah terorisme dan semacamnya Jangan kita hanya menyelesaikan di sektor hilir Tapi kita harus masuk ke sebab yang menyebabkan akibat itu muncul Nah disini kita harus bekerja di sektor puluh juga Kadang-kadang kita tidak Ya, karena begini Kita diminta untuk menjalankan suatu akibat Tapi sebab yang menyebabkan itu muncul kita tidak pernah dibatkan Ini mohon maaf ya kalau saya sampaikan Kita sebagai pimpinan atau tokoh agama misalnya Itu lebih akrab dengan kementerian sosial Ya, kalau ada kebakaran, kalau misalnya ada tsunami Ya, panggil tokoh agama untuk terlibat Tapi di Bapenas kita tidak pernah diundang Ya, padahal disitu kan hulunya Bagaimana mungkin kita bisa diajak menyelesaikan suatu persoalan Yang menyebabkannya tidak pernah kita terlibatkan Jadi kita hanya diminta menyelesaikan persoalan akibat Tapi sebab yang menyebabkan akibat itu muncul Itu tidak pernah terlibat Oleh karena itu pendekatannya harus holistik Jadi kita tidak bisa menyelesaikan Apa ya, semacam mengatasi garis kerasnya saja Tapi selama ketidakadilan itu masih mengejala di mana-mana Kemudian juga tidak menerapkan hukum seperti apa yang seharusnya Ya, tadinya kan tidak ada bakatnya teroris Tapi karena kejengkelan melihat ketidakpuasan Terhadap apa yang dilakukan Terhadap beberapa kasus tertentu misalnya Nah, akibatnya ya itu seperti tadi Yang disampaikan oleh Ada beberapa orang yang ditangkap polisi itu kan Kenapa Anda kok nekat membawa Membuat bom Itu habis enam orang yang dibunuh itu Tanpa tersangka sampai sekarang ini kan Jadi Hal-hal seperti ini Saya kira perlu kita selesaikan Selama hal-hal seperti ini terjadi Maka itu akan memproduksi terorisme Di beberapa tempat ya kan Jadi Kalau soalnya bukan saja ekonomi juga Masalah ketidakadilan dan juga masalah-masalah Nepotisme dan sebagainya Jadi karena itu Ya, ini Kita Masalah yang harus di address lebih dulu Itu yang menjadi kunci Baik Prof. Abdul Muti ingin menambahkan Soal ini pertanyaan dari Malaysia tadi Prof. Muti mohon maaf Masih di mute kayaknya Prof Ini suka duka dan keseruan virtual Kadang masih di mute Kadang Kalau nggak gitu Ya, kalau di zoom ini Memang kita lupa di mute Kalau di TV Lupa bahwa kita dipotong iklan Kalau kita nggak ada iklan ini Cuma mute-nya kadang-kadang Ya, memang ada Ada banyak penelitian yang menunjukkan Bagaimana korelasi antara tingkat kesejahteraannya Tapi sesungguhnya akhir-akhir ini Kalau kita lihat pelaku-pelaku itu Bukan dari kalangan mereka yang secara ekonomi tidak beruntuk Karena itu memang dalam beberapa hal Saya kira ekstremisme itu bisa muncul Karena persoalan yang berkaitan dengan idealisme tertentu Tapi memang yang paling banyak dari penelitian itu Kalau saya singkat dalam bahasa sederhana Mbak Nana Banyak orang yang mudah Mudah menjadi dongkol Itu karena pemahaman agamanya dakal Jadi kalau pemahaman agamanya dakal Dia mudah dongkol Nah, kalau pemahamannya luas Insya Allah dia tidak mudah dongkol Karena dia bisa melihat sesuatu dari banyak alat Nah, selain faktor-faktor dari secara ilmiah Dan secara ilmiah Dan secara diniah Sudah dibahas oleh Gus Bahak Juga oleh saya Abi Brashyab Banyak hal yang memang terjadi Orang itu menjadi ekstrem Kalau tadi saya sebut dia kurang gaul Kurang baca Ruang aktualisasinya juga kurang Karena itu ruang aktualisasi yang berkaitan dengan olahraga Kemudian olah rasa Dan olah fikir Ini perlu kita berikan ruang yang lebih banyak Sehingga karena itu Menurut saya Banyak mereka yang cenderung menjadi ekstrim Banyak sekali penjelasan termasuk beberapa pelaku agar-agar ini Ini kan sering disebutkan dia tidak banyak bergaul Tetangganya pun tidak kenal dan seterusnya Itu kan berarti memang dia Radius pergaulnya terbatas Dan karena itu sebenarnya sebatas-sebatas Sehingga kalau Ruang aktualisasi ini lebih banyak kita buka Kemudian ruang pertemuan Dengan sebanyak mungkin orang Dengan latar belakang yang berbeda Juga kita berikan Kepada generasi muda itu Saya kok punya keyakinan pendekatan sosial seperti ini Akan punya dampak Terhadap munculnya generasi yang berpikiran terbuka Inklusifisme itu dalam banyak studi Itu bisa dijadikan sebagai bagian dari Cara kita mereduksi ekstrimisme Dan inklusifisme itu bisa dibangun Dengan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat sosial Sehingga semangat keluargaan Dan upaya menginklusi siapapun yang ada dalam masyarakat kita Itu menjadi salah satu cara yang bersifat kultural Untuk bagaimana kita bisa mereduksi kecenderungan-kecenderungan ekstrimisme itu Baik Dan ini yang formula seperti ini Mbak Nana bisa dilakukan siapa saja Tentu saja Ustadz juga bisa melakukan itu Tapi mereka yang tidak Ustadz Masyarakat biasa juga bisa dilibatkan dalam beberapa program ini Dan sekali lagi Ruang perjumpaan Itu memang harus kita perbanyak Karena kalau sering jumpa Ada kan ungkapan yang populer kan Makin lama Tentu kalau sering bertemu Maka kita akan saling mengenal Dan kalau kita saling mengenal Maka kita akan saling menyayangi Nah ini yang menurut saya memang menjadi tugas kita semuanya Dan karena itu maka Pendekatan-pendekatan yang kenderung militeristis itu juga menurut saya tidak semuanya tepat Dan menurut saya Program ini juga tidak hanya menjadi tugas para Ustadz Ini menjadi tanggung jawab kita bersama Tanggung jawab kita semua Dan semua layer dalam masyarakat itu Bisa berperan serta Tentu dengan cara-cara yang mereka bisa Membuka ruang-ruang perjumpaan Tadi istilahnya seperti itu ya Prof. Muti? Membuka ruang perjumpaan yang semakin banyak Kita kalau sering jumpa dengan anak kan juga tercerahkan Kemudian menjadi semakin tambah ilmu kita dan seterusnya Terima kasih Prof. Muti Saya ingin kasih kesempatan lagi dari Malaysia Kita sekarang ke Bogor Ada yang bergabung dari Bogor Silahkan untuk bertanya Ini Pak Umar Betul namanya Pak Umar dari Bogor? Apakah sudah terhubung? Pertanyaannya itu ya Pak Umar Bagaimana cara menyikapi dan bersosialisasi terhadap perbedaan Terutama sesama agama Islam Tapi berbeda secara paham Karena tidak dipungkiri lingkungan kita sekarang Perbedaan-perbedaan itu ada Betul, betul Karena ya kita itu sendiri Kita merasa bingung akhirnya sebagai orang awam Ini benar, ini salah Seperti itu akhirnya kita jadi bentrok tersendiri Dengan keluarga kita Atau dengan saudara-saudara kita itu sendiri Bahkan terhadap sesama keluarga Saudara itu sering berbeda pandangan Beda penafsiran terhadap ayat gitu ya Betul Berantem di grup WhatsApp keluarga biasanya ya Pak Umar? Betul sekali Sangat bisa dipahami Ini banyak kejadian serupa Contoh sekarang Mohon maaf Mbak Nana Contoh sekarang yang ada Dengan adanya bom ini Kelompok tertentu Menyalahkan paham tertentu Kelompok ini merasa paling benar dan sebagainya Akhirnya kita yang di lingkungan itu Saling bercengkrama Saling berbicara Berkomunikasi sehari-hari Yang tadinya kita mau merangkul Membawa ke paham kita Yang paling benar juga Akhirnya mereka juga bersikupu dengan kebenaran-kebenarannya Baik Baik terima kasih pertanyaannya Pak Umar Baik terima kasih Mbak Nana Terima kasih Mungkin Ustadz Ali Nurdin bisa membantu menjawab Ustadz bagaimana nih kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada Malah jadi berantem sendiri Sesama keluarga nih Baik terima kasih Abi Qures sering mereka kata gini Ada faktor yang sifatnya ke dalam Kita boleh meyakini manhaj kita Mata pinta paling benar Tapi ketika interaksi keluar Jangan membawa eksklusifitas itu keluar Jadi silahkan Anda mau ikut paham apapun Mahat apapun silahkan menjadi sebuah pemahaman keyakinannya Tapi ketika kita berinteraksi dengan pihak luar Atau yang berbeda dengan kita Mereka juga punya hak yang sama Untuk meyakini manhaj yang sebenarnya Maka tadi saya kira bagus sekali Yang disampaikan oleh Habib Jindan tadi Bahwa apa Kita tidak pada posisi menghakimi Penhakiman itu pada wilayahnya Allah SWT Selain sekali Abi Qures mengutip surah sabah Ayat yang ke 24 sampai 26 Untuk mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang memang harus kita yakini betul Dan itu sifatnya eksklusif Baik dari sisi sama kita muslim Buat non-muslim Termasuk dari sisi kita sesama muslim Tapi sekali lagi pada saat yang sama orang juga punya ruang Punya hak untuk meyakini kebenarannya Maka jangan memaksakan sesuatu yang memang itu sisi dalam kita itu Untuk keluar Nah ini problem disitu Nah hal yang sederhani saya kira Mbak Nana Itu menjadi PR kita semua Untuk menjelaskan bahwa ada hal yang memang itu hak Anda untuk diyakini Tapi pada yang sama hak orang lain juga mendapatkan tempat untuk seharusnya kita hormati Saya kira gitu Terima kasih Ustadz Ali Nurdin Dari tadi ke Malaysia terus ke Bogor Sekarang saya mau ke Sambas, Kalimantan Barat Ada Pak Ilmam Naufal Apakah sudah bergabung di Zoom dari Sambas? Pak Ilmam Naufal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya di Sambas Bapak? Alhamdulillah Mbak baik Alhamdulillah senang bisa ikut bergabung silaturahmi Silahkan Wah bukan Bapak ini adik ini Ya saya ingin bertajam Mbak Nana Ini saya kan milenial ya Dan sekarang dengan melimpahnya informasi diaman sekarang Kita milenial cenderung untuk menerima informasi itu dari internet Termasuk dalam hal agama Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita Memfilter diri kita Biar kita tidak salah dalam mempelajari agama dari internet Begitu Mbak Oke Terima kasih Mas Ilmam Naufal Mungkin Ustadz Dasat Latif bisa menjawab Ustadz Bagaimana cara memfilternya nih untuk adik-adik yang cari ilmunya Ngajinya lewat internet Terima kasih Saya sering istilahkan Banyak orang sekarang ini Setelah bertobat hijrah Lalu belajar agamanya Baru dua bulan Itu pun tiga menit sudah habis kuotanya Lalu semua mau disalahkan Saya istilahkan Akhirnya dia menjadi pemegang pintu sorga dan neraka Kayak dia penitia hari kiamat Pokoknya semua salah Nah di indahku yang ada tadi Caranya adalah Saya memakai ilmunya Progresi Berbicara soal perbedaan Bahwa Allah tidak akan menanya nanti di akhirat Empat Dua tambah dua sama dengan berapa Ya Pasti jawabannya hanya satu Empat Tapi Allah akan bertanya kepada kita nanti Empat itu kamu dapat dari mana Boleh dua tambah dua Boleh tiga tambah satu Dan memang Agama kita ini Ada perbedaan-perbedaan Itulah sebabnya Sehingga ada imam masyam Nah Kita sudah Itu dulu yang pertama dipahami Harus tahu bahwa Pasti ada perbedaan Ya Gigi saja Gigi Kenapa kita enak makan Karena gigi kita tidak sama Gigi depan Gigi seri Itu tujuannya untuk memotong Masuk ke dalam Ada namanya gigi taring Fungsinya untuk merobek Masuk ke dalam Ada gigi geraham Gunanya untuk menghancurkan Bayangkan kalau gigimu semua gigi geraham Bagaimana kita mau memotong-motong Ya Nah itu ya Jadi Pasti ada perbedaan Nah Kemudian Agar kita tidak salah dalam memilih perbedaan ini Satu Arif dalam menyikapi perbedaan Itu kata kuncinya Arif Arif itu tidak menyalahkan orang Ya Nah karena Bagi saya Dosamu saya tidak tanggung Dosaku juga kau tidak tanggung Lebih baik saya melaksanakan Apa yang saya kini Dengan tidak menyalahkan orang lain Ya Kemudian yang ketiga Di handphone-mu Harus ada nomor ustad di dalam Supaya begitu lagi galau Nah langsung tanya Ustaz bagaimana ini Maka nomor handphone saya itu Saya hambur kemana-mana Ya Boleh dihambur disini juga ustad Ya boleh 081-21-22-22-2298 Betul-betul dihambur Nanti yang jawab ustad sendiri Atau mesin yang jawab Saya Semua medsos saya Tidak pakai admin Saya semua yang Luar biasa Masya Allah Masya Allah Cerama-cerama saya itu Cerama-cerama saya itu Hampir tidak ada kontroversi Karena saya berusaha Untuk tidak membahas masalah yang Peluang kontroversi Ngapain kita bahas Peluang-peluang yang Biar kita ribut Tapi kita bahas yang sama-sama Masih banyak hal yang sama Yang mesti kita bahas Daripada kita bahas Yang membuat kita berbeda Dan saling sakit hati Nah itu ya Jadi Kesalahan anak-anak milenial ini Belajar agama Melalui capture Hadis Bahwa ini Halan begini Betul ada hadisnya Tapi dia tidak pelajari Asbab ulurutnya Nah kenapa Cerama-cerama di Instagram Tidak ada bahasa Kan Instagram Paling satu menit Paling lama Lima belas menit Instagram TV Jadi tidak mungkin Membahas secara detail Maka Cara yang paling baik Adalah Hubungi Ustadz Jangan cuma satu Dalam ilmu pendokteran Kadang ada disebut Second opinion Ya Pendapat kedua Nah maka Tanya Ustadz ini Tanya Ustadz ini Setelah itu Berdoa Mudah-mudahan Allah rahmati Pelaksanaan ibadah Yang kita lakukan Ya Nah kesalahan kita Kadang-kadang memahami Agama melalui capture Tidak ada pembahasannya Memang ada hadisnya Tapi tidak diurekan Secara detail Bahkan Saya juga melihat Ada pencerama-pencerama Tertentu Yang menyembunyikan Hadis-hadis Terkait Yang dia bahas Ya Tidak adil Dia menyembuhkan Pendapat Hanya Mashabnya saja Dia kemukakan Dia tidak kemukakan Mashab yang lain Sehingga Adik-adik kita ini Kadang kalah Gampang Dan Gampang dalam Menjas atau Memponis seseorang Saya berprinsip Dai itu Mengajak Ya Kita tidak punya hak Untuk memponis Ini salah Ini salah Ini salah Ya Karena itu Tugasnya hakim Kodi Kalau dai Mengajak Saya sepaham Dengan prokursi Sihat Bagaimana orang Mau datang Kepada kita Dalam kebaikan Kalau kita suka Mengancam-ngancamnya Agama yang Ditaklu Agama yang Disampaikan Dengan kekerasan Pasti tidak Diterima dengan Setulus hati Maka Saya mengambil Jalur dakwah Yang membuat Orang senang Kalau satu jam Saya berdakwah Ya 30 menit Buat orang ketawa-ketawa 30 menit Orang serius 10 menit Dari yang saya sampaikan Dia sudah pahami Dan bisa amalkan Itu sudah luar biasa Karena dakwah itu Perlu napas Pangejang Tidak datang hari ini Selesai Kita tidak datang lagi Memang Bagi metode dakwah saya Satu Buat dia pertama Senang dengar dakwah Gimana anak-anak Manu Coba kita lihat Di kantor Dia dimarah-marahi Sama bosnya Di warung kopi Menumpuk tagihan Di rumah Dimarah-marahi Sama istrinya Dikata-katai Kemudian masuk ke masjid Dengan harapan Dapat pencerahan Sampai di masjid pun Penceramannya neraka Terus dicerita Dipanting Dipap Dipusuk Di mana orang mau senang Akhirnya dia bilang Eh tidak usah ke masjid Kita takut saja itu di sana Maka Konten-konten saya itu Kadang Saya berbicara tentang Hamal Maka saya masukkan lagu Mengapa Tentang ibu Maka segmen saya adalah Segmennya Iwan Fals Ribu-an kilo Jalan yang kau tempuh Maka saya akan mendekati Fansnya Iwan Fals Ketika saya berbicara Dan mendapati Ibu-ibu Segmennya Elfi Sukaisi Saya akan dakwah Dengan lagunya Elfi Sukaisi Meskipun demikian Saya dibuli habis Dia bilang Ini ustadz Tidak lihat peci Ini ustadz pelawak Tapi saya prinsip saya Jangankan das atlatif Yang masih cinta dunia Yang masih banyak dosa Nabi saja manusia mulia Bukan lagi dibuli Tapi diperangi Diusir dari kampung halamannya Jadi itu yang membuat saya Aduh tenang lagi perasaan saya Wallahualamissal Terima kasih ustadz Saya ingin Tadi kita ke Malaysia Ke Kalimantan Ke mana lagi tadi Ke Bogor Saya ingin ke Sidoarjo sekarang Ada Sayidah Dengan ibu Sayidah Silahkan di Sidoarjo Untuk bergabung Di catatan Najwa Apakah sudah bergabung Ya sudah Oh bukan ibu ini Mbak Aku paling seneng deh Kalau dede-dede Yang ikut nonton Karena memang tujuan Catatan Najwa ini Untuk mengajak Anak-anak muda Generasi Z Milenial Untuk belajar Islam Rahmatanil Alamin Silahkan Ades Sayidah Mau bertanya apa Ya Mbak Nana Saya mau bertanya Bagaimana Maksud pikiran Yang terbuka itu Tadi kan saya mendengar Ada pengetahuan yang dangkal Menyebabkan pemikiran yang dongkol Nah itu Batasan dari terbuka itu Bagaimana Maksudnya Apa maksud pikiran terbuka itu Liberal Atau bagaimana Baik Terima kasih Sayidah Saya bisa minta Habib Jindan Untuk menanggapi Habib Pikiran terbuka itu Apakah artinya Liberal Atau batasannya Seperti apa Maksudnya Alhamdulillah Pikiran yang terbuka itu Adalah utama Kita mengambil Ilmu Berikut pemahamannya Dengan sanat yang benar Kepada Rasulullah S.A.W Mengutamakan sanat Lajur Keilmuan tersebut Di dalam sanat itu Atau silsila keilmuan Bukan cuma sekedar Daripada Ilmu itu sendiri Atau nas-nas Yang ada Tetapi pemahaman Pemahamannya pun juga Harus bersanat Kemudian juga ketika Dia berda'wah Da'wahnya pun juga Dengan metode yang bersanat Dan dalam hal apapun Bahkan dalam jihad Jihadnya pun juga Bersanat Meneladani Rasulullah Bagaimana jihadnya Rasulullah Bagaimana Kegigihannya Rasul S.A.W Dalam segala hal Kemudian juga Di dalam Kita perlu Memiliki pikiran yang terbuka Pemahaman yang terbuka Dikatakan oleh para ulama Al-Imam Ahmad dan Hasan Beliau bilang Orang ketika dia ilmunya sempit Ketika ilmunya sempit Maka otomatis Amalannya sempit Amalannya terbatas Sebab ilmunya cuma sempit Ilmunya sedikit Maka amalannya terbatas Dan ketika amalannya terbatas Ngelihat ada orang yang beda Di dalam amalan Maka hatinya sempit Nggak bisa Menyikapi perbedaan Nggak bisa melihat perbedaan Dan kalau ada orang yang beda Bawaannya ini sesat Ini kafir Ini bid'ah Ini syirik Ini dineraka Karena bersumber dari ilmu yang sempit Menuju amalan yang sempit Menjadi hati yang sempit Untuk menyikapi perbedaan Hingga dikatakan Ketika makin luas keilmuan seseorang Dan makin luas akal seseorang Maka semakin sedikit kritiknya Kepada orang lain Sebab dia melihat Apa yang ada pada orang itu Ada sumbernya Oh dia melakukan amalan seperti ini Ada sumbernya Dia beramal seperti ini Ada sumbernya Sehingga tidak gampang Untuk menghakimi orang lain Sebab dia melihat sumber-sumber tersebut Dan dikatakan Bahwasannya Jalan menuju kepada Allah Itu sejumlah tarikan nafas manusia Maka sungguh tidak benar Dan tidak dibenarkan Seorang da'i atau seorang ulama Memonopoli jalan menuju kepada Allah Kamu nggak bisa sampai kepada Allah Melainkan hanya melalui saya Hanya melalui organisasi saya Hanya melalui madrasah saya Hanya melalui majlis saya Hanya melalui masjid saya Hanya lewat da'wahnya saya Kalau nggak lewat saya Otomatis di meraka Maka ini adalah memonopoli Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalan menuju kepada Allah Wa ta'ala Dia ada di ansasil basyar Sejumlah tarikan nafas manusia Demikian luas Demikian banyak Metodenya beragam Silahkan Tapi Semua metode tersebut Mau metodenya beragam Silahkan Nggak jadi masalah Seperti Wali Songo Bagaimana metode da'wahnya itu Ada yang dengan wayang Ada yang dengan ini dan itu Beragam metode tersebut Tapi semua metode tersebut Selama metode itu Tidak keluar Dari apa yang diizinkan Oleh Allah dan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Bukan metode yang diharamkan Kalau sudah metode yang diharamkan Itu nggak bisa diterima Mau pakai cara apa aja silahkan Tapi jangan pakai cara yang haram Bagaimana cara yang haram Cara yang haram itu bilang Yang hadir majlis saya Atau ikut da'wah saya Saya bagi narkoba Satu bungkus Saya kasih minuman keras Boleh berzinak Boleh mencuri Bilang Kenapa kamu Ini metode da'wah saya Itu metode da'wah yang haram Tidak dibenarkan Begitu juga metode da'wah Dengan cacian Makian Mengkafirkan Ujaran kebencian Ataupun mensyirikan orang lain Ataupun memprovokasi orang Untuk saling mendengki Membenci Atau membunuh Asyik Hamdallah bin Bayyah Yang di majlis Al-Hukama Bersama Profesor Guraish Itu beliau mengatakan At-takfir Mugaddimatutafijir Itu metode da'wah Dengan cara mengkafirkan Mengkafirkan Sesama muslim Itu adalah cikal bakal terorisme Awalnya mengkafirkan Takfir Takfir Kemudian langkah berikutnya Tafjir Apa? Meledakkan bong Menghancurkan Awalnya itu bersumber Daripada takfir Waliyyadzubillahimindalib Nah karenanya itu Da'wahnya orang-orang Terdahulu itu Mereka itu Demikian santun Demikian luhur Ada beberapa ikhwan Teman-teman kita Yang aktif di dalam da'wah Terhadap anak muda Kemudian juga di pelosok daerah Itu beliau bilang Saya Kalau melihat orang Yang metode da'wahnya Ekstrim, radikal Mencaci, memaki Mengkafirkan Kemudian juga Memprovokasi orang Saling mendengki Membenci Maka saya bersyukur Kepada Allah Loh kenapa bersyukur? Dan saya bersyukur Kalau saya kenal Islam Bukan dari dia Kalau saya kenal Islam dari dia Mungkin saya gak bakalan Masuk Islam Sampai begitu katanya Makanya Alhamdulillah Yang datang duluan Ke negeri Indonesia ini Adalah Wali Songo Dan para ulama-ulama Yang membawa rahmat Kasih sayang Begitu Dengan cara yang moderat Kalau yang datang duluan kita Mungkin gak ada yang masuk Islam Di Indonesia ini Alhamdulillah Ini emad dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Sangat penting Mencari Orang-orang yang jelas Sumber keilmuannya Seperti apa Alhamdulillah Dari dulu Indonesia Dimasukin oleh para ulama Yang moderat Yang lurus Yang santun Dan terbukti Indonesia baik-baik saja Alhamdulillah Nah ketika baru Ada yang aneh-aneh Yang baru-baru Sebentar-bentar Mengkafirkan Sebentar-bentar Membedahkan Sebentar-sebentar Mencaci Memaki Memprovokasi Hingga kita udah enak Menjadi keadaan Kacau lagi Menjadi Tidak tentram lagi Kita mau hadir majelis Keluar Masuk majelis Hati kita penuh kebencian Keluar Hati kita penuh cinta Kita Hadir majelis Hadir pengajian Dengan pengajian Tadinya hati kita Saling membenci Kemudian memutuskan Silaturahmi Durhaka Kita mau Kita keluar dari majelis Jadi bakti kepada orang tua Sambung silaturahmi Mengasihi Mencintai Menghormati semua orang Bahkan terhadap orang maksiat Orang kalau gak punya kasih sayang Kepada penjahat Maka dia lebih jahat Daripada penjahat tersebut Kita ingin menyambut Ramadan Dengan hati yang macam begini Dengan hati yang penuh kasih sayang Yang penuh cinta Dan wataknya Indonesia Alhamdulillah Bersama watak yang indah Diiringi dengan Keindahan agama Islam Ini menjadi sempurna Insya Allah Wataknya kita adalah Rahmat Kasih sayang Begitu penduli kepada sesama Ini adalah sebuah hal yang terpuji Yang gak ditemukan Di negeri-negeri yang lain Seperti Indonesia ini Alhamdulillah Terima kasih Habib Habib itu siapa sih Kecil Habib di samping dari tadi Oh ini Hussein 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 Assalamualaikum Hussein Hussein lihat gak Kemudah dada-dada Hussein Masya Allah Nemenin Manggil Habib apa? Abah Abih Abah Nemenin Abah Terima kasih Hussein Udah nemenin Abah Saya mau Dapat informasi juga Bahwa Tuan Guru Bajang Dokter Zainul Masjdi Juga bergabung Saya ingin menyapa Assalamualaikum Apakah bergabung Wah senang sekali Bisa bergabung juga Apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat-sehat Terima kasih Syekh Gus Bahak Dan semua guru-guru Dari tadi saya menikmati Pengajian yang luar biasa Lewat Virtual ini Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Tuan Guru Sudah bergabung juga Lewat virtual Tuan Guru Kita tadi bicara banyak hal Mungkin mau tanya Tuan Guru juga Sebagai alumni Al-Azhar Sama dengan Abi Itu kan Al-Azhar yang terkenal Karena wasatiyah Moderasi Mungkin bisa dibagi ke kami Soal itu Bagaimana kemudian Menanamkan moderasi ini Tanpa dengan mudah Karena kadang-kadang Moderasi Ada yang bilang Wah moderasi itu Artinya menggampangkan Menganggap sesuatu Yang tadinya tidak boleh Dibelok-belokkan Begitu Sehingga moderasi Jadi bagaimana caranya kita Moderasi Tanpa meninggalkan Tradisi Atau tanpa meninggalkan Garis-garis batasan Tuan Guru Bismillahirrahmanirrahim Ini pertanyaan Sebenarnya Abi Yang paling pas Menjawab Tapi Kalau Tentang Al-Azhar Saya ingin Kasih ilustrasi saja Ketika dulu Saya mengaji pada Profesor Dr. Abdul Qabbar Mustafa Yang almarhum Salah seorang Syekh Di Kismu Tafsir Jadi pada Salah satu Pengajian Ketika kami Membahas Wa ma'arsalna ka'illaka Fatalinnas Nah beliau disitu Menyampaikan Bahwa Setelah Rasulullah S.A.W. Diutus Itu semua manusia Adalah umat Nabi Muhammad S.A.W. Cuma Ada yang Umatul Ijabah Dan ada yang Masih Umatul Da'wah Umatul Ijabah Itu kira-kira Yang sudah bersyahadat Sudah menjadi Muslim Nah umatul Da'wah Adalah yang Belum Bersyahadat Kira-kira Seperti itu Nah karena itu Kata Profesor Abdul Qabbar Mustafa Kalau Kamu Muhammad Keluar dari ruangan ini Kemudian Tesyub Wahid Qibri Kata beliau Kamu lihat Seorang Koptik Di luar sana Itu dia umat Muhammad juga Cuma Dia masih Umatul Ijabah Belum Umatul Ijabah Karena itu Kamu harus Melihat dia Dengan nazor rohmah Bahwa dia adalah Bagian dari umat Nabi Muhammad S.A.W. Nah ini satu Ungkapan yang menurut saya Mencerminkan ya Bagaimana Al-Azhar itu Menanamkan Wasatiyah Kepada para santri Ada satu ungkapan juga Dari Salah seorang Guru ya Saya lupa Ketika saya dulu kuliah Yang menyampaikan bahwa Agama itu adalah Siapa Gurumu Jadi sesederhana itu Jadi agamamu Adalah siapa Gurumu Nah karena itu Kalau bicara tentang Moderasi Tentang Wasatiyah Maka Arah Al-Azhar ya Dengan Dia sebagai Institusi Institusi pendidikan Istiqomah Di situ Menunjukkan bahwa Memang Apa Peran pendidikan itu Luar biasa Kan siapapun Yang muncul Di ruang publik Dengan narasi Yang ekstrim Yang mengkafirkan Memfasikan Membidahkan Dia kan produk Dari pendidikan Tertentu Gitu Nah ada ilustrasi sedikit Ketika saya dulu Berkhidmat sebagai gubernur Itu ada salah seorang Ya tetangga kami lah Kami kan disini itu Campur ya Antara muslim Hindu Karena Lombok ini kan dulu Lama di bawah Karangasem ya Kerajaan Hindu Bagian Timur Nah Salah seorang tokoh Dari PHDI itu Menyampaikan kepada saya Kebetulan Dekat rumahnya Ada salah satu Sekolah Islam Tingkat Kanak-kanak ya Rodutul Afpaltika Nah rupanya Salah satu Yang diajarkan Di situ Adalah slogan Yang bermacam-macam Salah satu slogan Itu adalah Islam Yes kafir nuh Nah ini Ditanyakan sama Tokoh PHDI itu Kepada saya Tuhan guru Apa memang Begitu Tuntunan dalam Islam Nah ketika saya cek Ternyata benar Bahwa rumah beliau itu Berdekatan dengan Sekolah Islam itulah Jadi ketika pulang-pulang Pulang Anak-anak kecil itu Ternyata Menyampaikan slogan itu Di jalan gitu Nah Ini kan Papa Suatu Suatu PR juga Sebagai bagi kita Bahwa Ketika bicara tentang Wasatiyah Bicara tentang Menangkal terorisme Kita harus Sungguh-sungguh Bicara tentang Apa yang kita Ajarkan Kepada Anak-anak kita Mulai dari Tingkat yang Paling rendah Jadi penanaman Nilai keislaman Seperti apa sih Yang kita tanamkan Mohon maaf Kalau Kita menanamkan Slogan seperti itu Ya tidak heran Kalau kemudian Mohon maaf Terjadi friksi Dalam hubungan Sosial Kan anaknya Akan besar Akan membawa Itu sebagai bagian Dari Pendidikan yang Mungkin dia yakini Bahwa Cara Atau bentuknya Berkhidmat kepada Islam Itu dengan Memperbanyak Teriakan Slogan Seperti itu Jadi Menurut saya Memang Aspek Pendidikan itu Sangat vital Karena sekali lagi Agamamu adalah Siapa gurumu Syukur saya Berguru pada Abi Pada Gusbaha Pada Gusmus Dan guru-guru disini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tuan Guru Sudah bergabung Jadi Dari kepada Siapa kita berguru Menimba ilmu Itu juga menjadi Salah satu faktor Salah satu yang penting Satu contoh Kepada siapa Anda Akan berobat Sakitnya apa Jangan berobat Pada petani Cari dokter Dokternya Bermacam-macam Cari dokter ahli Kalau tidak Bisa Bahaya Begitu juga Dengan Berguru agama Pilih-pilih Siapa Kepada siapa Anda Berguru Karena itu Misalnya Abi dengan PSQ Membuka platform Cariustad.id Itu juga salah satu Cara Untuk membantu Umat Menemukan Menemukan Kira-kira siapa Guru-guru Mubalik-mubalik Yang Sikapnya sama Dengan sikap Al-Azhar Dan kalau kita Berkat Al-Azhar Itu adalah Sikap Mayoritas Umat Islam Was satiyah Was satiyah Was satiyah Moterasi Gus Baha Ada yang ingin Mau disampaikan Sekaligus penutup Gus Ya Terima kasih Jadi Pembenaran terhadap Tadi yang dikatakan Pak Kures Gus Mus Semua Habib Jintan Termasuk Pak Jeril Masdi Semua Bapak Dasan Dan Pak Dokter Mukti Semuanya Profesor Mukti Bahwa memang Beragama itu Memang harus dilatih Dari kecil Sokhai Muslim Dimulai Di antaranya Dengan kata-kata Agama ini Agama Maka lihat Kamu ngambil Agama itu Dari mana Dulu ketika Kita Mentoleransi Pendapat orang lain Tentu Di masalah Furu'iyah Itu Kaya-kaya kita Itu gampang Sekali bikin Goyunan Mereka bilang Ridona Nyari puasnya Semua manusia Itu tidak mungkin Itu kalau mencontohkan Luqman Al-Hakim Yang dihikam Dia seorang Sepuh Yang naik Keledai Dituntun anaknya Ini orang tua Tidak benar Enak-enak Keledai Anaknya yang nonton Setelah itu Anaknya disuruh naik Dia yang nonton Ini anak gak benar Gak sopan Bapaknya yang nonton Anaknya yang naik Akhirnya dua-duanya naik Ini orang gak benar Satu keledai Dinaikin orang dua Terakhir dua-duanya nonton Ini gak benar lagi Satu keledai Dituntun orang dua Sehingga Meskipun dengan guyan Tapi orang menjadi Tau lah Kalau perbedaan pendapat Itu hal yang gak bisa Dihindari Sehingga dalam kitab Ikhya itu ada Satu cerita unik Suatu saat Nabi Musa Karena merasa Sebagai kalimuah Dan memang faktanya Kalimuah Ya Allah kasih saya Ijazah supaya orang Gak bisa ngomentarin saya Gak bisa bully saya Jawabannya Allah itu unik Sayang Tuhan saja Selim salah pahami Apalagi kamu Jadi Sayang Tuhan saja Intinya ya Semuanya itu Udah legawalah Kita Insya Allah Masih tadi yang dikatakan Pak Kuras Tapi itu pun Kita gak maka itu Ya sudah lah Kita harus Mau banyak mendengar Karena Barukahnya mendengar Insya Allah Tambahin Jelas hilangkan kebencian Seperti yang dikatakan Habib Jintan Dan Wahmus Semuanya lah Kita harus salah Mata sodri Terakhir Saya tutup dengan Riwayat Yang saya yakini Benar Dan itu panduan Kata Rasulullah Kamu bangun tidur Kamu bersore-sore Yang penting hati kamu Tidak punya kebencian Sama seseorang Lakukan Karena itu Dan Bapak saya Utamanya Guru Sagi Memun Pesannya Sepertinya Ilahman Atta Wabi Kolbin Salim Nanti kita ketemu Allah dalam Karasaan Kolbin Yang salim Dengan hati Yang bersih Yang riba Yang asik Saya kira Terima kasih Menyucikan hati Kita menjelang Ramadan Yang pertama Buka hati Anda Jangan Buka hati Anda Supaya Hidayat itu Masuk Buka Fikiran Anda Supaya Aneka Pendapat itu Masuk Kufur Itu Bukan hanya Tidak percaya Tuhan Tetapi Segala Bentuk Penutupan Hal-hal Yang baik Itu dinamai Kufur Orang kikir Pun dinamai Kafir Karena dia Tutupi Rezekinya Jadi Mari kita Buka hati Dan Mari kita Apa namanya Meletakkan Sedikit rasa Di akal kita Sekaligus Meresakkan Akal Di hati kita Supaya Seimbang Alhamdulillah Abiku Terima kasih Banyak Usbahat Terima kasih Banyak Saya juga Mau mengucapkan Terima kasih Banyak Ke Profesor Nasaruddin Umar Terima kasih Banyak Prof Sudah menyempatkan Waktu Profesor Abdul Mukti Terima kasih Banyak Sudah meluangkan Waktu Di sela-sela Kesibukan Ustadz Ali Nurdin Terima kasih Banyak Sekaligus Terima kasih Kepada Cari Ustadz.id Yang selalu Berkolaborasi Dengan Narasi Ustadz Dasat Latif Terima kasih Sudah menyempatkan Waktu di sela-sela Rekaman Dengan televisi lain Tapi juga Tetap datang Ke narasi JDGR Terima kasih Ustadz Dasat Terima kasih Banyak Habib Jindan Terima kasih Sudah menyempatkan Meringankan Langkah dan Waktu Salam Untuk Hussein Yang ada Di samping Abah Abah Gusmus Apakah Masih Tersambung Terima kasih Banyak Abah Abah Tadi Nana pikir Udah gak Nyambung Kalau masih Ada Abah Boleh Minta Penutupnya Abah Dikit Selalu Kurang Kalau ketemu Abah Dipesendin Apa Dikit Penutup Audionya Boleh Dibuka Dulu Masih Mute Itu Bah Ya Sedikit aja Bah Kalau TV 30 detik Tapi cukup Udah cukup Kita Mari kita Menyambut Bulan suci Ramadan Untuk Mensujikan Diri kita Semua Masing-masing Amin Amin Dengan cara Menghayati Kesucian Bulan itu Mudah-mudahan Allah Menolong kita Untuk Kita Bisa Mensujikan Diri kita Lahir Batin Amin Amin Saya Ucapkan Selamat Salam Hormat Kepada Semua Yang Hadir Disini Terutama Para Ulama Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Bagus Terima kasih Tuhan Guru Bajang Sudah bergabung Terima kasih Khusus Kepada Ustazah Amadilubis Juga Sudah bergabung Terima kasih Paling besar Kepada Anda Teman-teman Member Melalui Zoom Dan kepada Anda Yang menyaksikan Catatan Najwa Di narasi Selamat Menjalankan Ibadah puasa Semoga kita Semua selalu Diberkahi Dalam setiap langkah Selalu diberikan Kesehatan Terima kasih Sekali lagi Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Islam adalah agama kasih Sayang Mengajarkan cinta Kasih Memerintahkan Empati Dan menekankan Pentingnya Pakai hati Duran Dimaknai Sebagai misikan Untuk peduli Dorongan Untuk mengerti Dan naluri Untuk berempati Bukan Sekedar Soal Rasa Tapi Kefasihan Memahami Sekitar Apa yang Berharga Bagi orang Lain Apa yang Membahagiakan Apa yang membagi Serta apa yang menyakiti Pakai hati Di setiap rinci Sampai Kita Sanggup Merasakan Luka Dari derita Sesama Ingat-ingat Dalam Bertutur kata Dan memperlakukan Manusia Selayaknya Karena mereka Yang beruman Adalah mereka Yang pekat Dengan sesamanya Peduli Dengan sekitar Dan memanusiakan Manusia Seutuhnya Karena Pakai hati Dan empati Adalah puncak Dari Kesempurnaan Takwa Manusia Di hadapan Tuhannya Jukai Tuhannya Kepungusia Tuhannya Tuhannya Terima kasih telah menonton